Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update 2 Polo Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim Tinju Nusa Tenggara Timur menurunkan empat wakilnya dalam pertandingan perdana cabur Tinju di Gorjendrawasi, Japura pada selasa 5 Oktober. Keempat atlet yang mengikuti pertandingan ini yakni Angelina Nis, Sandu Calvin, Judith Maunino, dan Albert Taralando. Pelatih Tinju NTT Hermensen Balon mengatakan seluruh atletnya dalam kondisi sehat dan siap tanding. Hermensen juga menyatakan timnya siap merebut medali di PON 20 Papua ini. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis pos Kepanggada Sipri Ekseko di sana. Halo, selamat malam Sipri. Selamat malam, berkata. Selamat malam Tribuners. Bisa dijelaskan, seperti apa persiapan dari tim Tinju NTT di PON 20 Papua ini? Ya, terima kasih perlu kami... NTT di PON 2021 ini membahas 10 atlet, 6 atlet dan 6 atlet putra. NTT ditargetkan oleh KONI Provinsi Nusantara Timur dari Cabang Indung, minimar harus membawa pulang 2 medali emas. Saat ini atau hari ini NTT telah menurunkan empat petinju, di mana di kelas 45 kg putri telah menurunkan Angelina Niis yang berhasil mengalahkan petinju Jawa Barat, Ajeng Gidni, sehingga Angelina Niis ini sudah lolos ke babak semifinal. Dan diharapkan adil-adil lainnya juga bisa menerai kemenangan. Demikian rekan Siska. Oke, Sipri, dari empat tadi, tadi satu sudah mengalahkan tim lawannya. Lalu bagaimana hasil pertandingan hari ini? Ya, jadi bisa saya laporkan bahwa hasil pertandingan hari ini dari empat petinju, selain Angelina Niis yang berhasil memenangkan pertandingan tadi, juga dari kelas 52 kg, yaitu Yudit Maunino juga berhasil menang atas petinju dan Riau. Sementara dua petinju lainnya, yaitu Sandu Calvin, kalah dari petinju Nusa Tenggara Barat, Endang, sedangkan petinju Putra, Apetar Lando, juga kalah. angka dari petinju Riau juga. Demikian Siska. Oke, Sipri, apa yang ditargetkan dari tim tinju NTT di PON 20 Papua ini? Ya, dapat saya laporkan bahwa tim tinju NTT ditargetkan oleh KUNI Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bisa membawa pulang minimal 2 mila limas. Hasil ini, target ini dipatok oleh KUNI Provinsi NTT berdasarkan hasil dari prapon lalu, di mana dari 10 petinju ini, NTT lolos dengan raihan 8 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Dan beberapa petinju NTT ini adalah juga petinju-petinju nasional yang ikut di SEA Games dan juga tahun lalu ikut di Praolimpik. Dengan demikian, ada harapan dari NTT untuk bisa meraih medali, minimal 2 medali emas di PON Papua ini. Demikian Rekan Siska. Baik, Sipri Seko. Kami terus tunggu update-update dari Anda terkait dengan pertandingan cabur tinju ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!